Makanya saya bingung sekali dengan orang Kristen yang setiap minggu datang ke gereja Saya bingung sekali dengan orang Kristen yang setiap, bahkan dua minggu sekali datang ke komsel Hidupnya gak berubah Masih suka nipu, masih suka bohong Masih jatuh bangun dalam kesalahan yang sama Masih susah untuk setia sama pasangannya Berarti ada something wrong Dalam berjumpa dengan Tuhan Karena harusnya setiap kali kita ketemu Tuhan Hidup kita tidak pernah sama lagi Tugas memberitakan Injil bukan cuma tugas pendeta Tugas memberitakan Injil adalah tugas setiap orang yang percaya Tugas memberitakan Injil bukan cuma tugas mereka-mereka yang melayani di gereja Tapi tugas memberitakan Injil adalah tugas setiap orang yang percaya dan sudah diselamatkan oleh Yesus Yesus memberikan do, big commandment Ada dua perintah yang utama Ada dua perintah terbesar Yang dia berikan kepada murid-murid yang pertama Yaitu great commandment Perintah utama Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 Kasihlah Tuhan alamu dengan segerap hatimu Dengan segerap jiwamu Dengan segerap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan yang hukum yang kedua Yang sama dengan itu Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri Jadi Tuhan Yesus mengajarkan ada hukum yang terutama Mengasih Tuhan dan mengasih sesama Kalau ada hukum terutama Ada hukum perdana Pasti ada dosa terutama Pasti ada dosa perdana Apa itu dosa terutama Apa itu dosa perdana di dunia ini Tambahkan kata tidak Di depan kasih Tidak mengasih Tuhan Dan tidak mengasih sesama adalah dosa terutama Dan yang pertama Makanya Satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni Yaitu dosa tidak mengampuni Kesalahan orang lain Perintah Tuhan Yesus yang utama yang kedua Kepada murid-murid Yaitu Great Commission Amarat agung Mati suasana 28 dan 19 dan 20 Karena itu Pergilah Jadikan semua bangsa Muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahulah Aku menyertai kamu Selantiasa sampai Kepada akhir jaman Perintah pertama Mengasih Tuhan dan sesama Perintah kedua Yaitu amanat agung Buat kita semua yang sudah diselamatkan Tuhan mau Bukan sekedar kita kumpul di gereja Bukan sekedar kita kumpul di komunitas Tapi kita juga bisa menjangkau Dan membawa yang lain Untuk bisa mengenal Tuhan Apa yang terjadi Pada gereja mula-mula Ketika mereka Seringkali kumpul bersama-sama Seringkali memecahkan roti bersama-sama Seringkali mendengar firman Tuhan bersama-sama Seringkali melakukan sebuah Pemberian Sehingga mereka punya Mereka punya harta Bisa dibagi kepada seorang Pada yang lain Sehingga membuat mereka nyaman Di komunitas tersebut Membuat mereka nyaman Di gereja mula-mula Dan mereka tidak mau keluar Apa yang terjadi Karena mereka tidak mau melakukan Amanat agung Maka Tuhan kirim penganiayaan Kepada gereja mula-mula Sehingga akhirnya mereka keluar Dan mulai memberitakan injil Kalau tidak ada penganiayaan Yang Tuhan kirimkan di Yerusalem Maka sampai hari ini Injil hanya cuma ada Di Israel Injil tidak pernah pergi Sampai ke Asia Injil tidak akan pernah Sampai ke Eropa Injil tidak pernah pergi Sampai ke Indonesia Kita pasti bersyukur Kadang-kadang Tuhan izinkan Koncangan terjadi Agar kita bisa keluar Dari rasa nyaman Untuk melakukan Kehendak Tuhan Mungkin Anda berkata Pak saya ini tidak pinter Ngomong saya tidak pinter Untuk bisa bersaksi Hei saya beritahu Setiap kali orang berjumpa Sama Tuhan Pasti punya hati Untuk melayani Anda bisa pereksa Semua kitabmu Dalam berjain baru Siapa saja Yang berjumpa Sama Tuhan Yesus Pasti punya hati Untuk melayani Saya teringat dengan Anak-anak Zebedius Yang notabene mereka lahir Keluarga nelayan Profesi mereka nelayan Orang tua mereka nelayan Ketika mereka berjumpa Dengan Tuhan Yesus Kali pertama di pinggir Danau Galilea Yesus berkata Ikutlah aku Aku akan jadikan Kau penjalan manusia Seketika itu juga Dia tinggalkan Pekerjaan yang lama Dan melayani Tuhan Siapa saja Yang berjumpa Sama Tuhan Pasti punya hati Untuk melayani Saya juga teringat Dengan Saulus Yang notabene Punya tema hidup Menghapuskan Orang Kristen Dari kolong langit Dalam perjalanan Ingin membantai Petrus Ingin membunuh Petrus Dia ketemu dengan Terang yang besar Dan terang itu Yesus sendiri Berkata Saulus Saulus Mengapa seringkali Kau mengani aku Saat itu juga Dia berlutut Dan kemudian Dia menyerahkan Hidupnya kepada Tuhan Yesus Dan dia rubah Nama Saulus Jadi Paulus Dan sejak hari itu Dia tidak lagi Membandai orang Kristen Melainkan melayani Tuhan Siapa saja Yang berjumpa Sama Tuhan Pasti punya hati Untuk melayani Saya juga teringat Dengan permuan Samaria Yang notabene Bahwa permuan ini Hidup dalam Kenajisan Bahkan pria Yang bersama-sama Dengan wanita ini Bukan pria yang resmi Itu sebab Dia pergi Siang hari Untuk menimba sumur Biasanya seorang wanita Untuk menimba sumur Di pagi hari Atau Di Sore hari Tapi karena dia tahu Di pagi hari Dan sore hari Banyak wanita-wanita lain Dan dia sudah Jadi bahan omongan Di sebuah kota Samaria Dia pergi siang hari Dengan panas terik 48 derajat Dia ketemu Sama Tuhan Yesus Dan apa yang terjadi Dia tinggalkan Semua kehidupan Lamanya Dia putusin Pria selingkuhannya Dia serahkan hidupnya Kepada Tuhan Yesus Dia kembali Ke kampung halamannya Dia bawa satu kota Kepada Tuhan Yesus Siapa saja yang berjumpa Sama Tuhan Pasti punya hati Untuk melayani Mengampuni Memberkati harusnya Setiap kita Yang habis pulang Dari gereja Setiap kita Yang habis berdoa Selain pribadi Satu Baca firman Kita keluar dari ruangan kita Kita keluar dari kamar Kita punya hati Untuk lebih Mengampuni orang Kita punya hati Untuk lebih melayani orang Kita punya hati Untuk lebih Memberitakan Injil Sebab kalau Anda gak punya lagi Hati untuk Memberitakan Injil Mengampuni Dan melayani Berarti Ada something wrong Antara perjumat Saudara Dengan Tuhan Ada sesuatu Yang cacat Dalam perjumat Saudara sama Tuhan Makanya saya bingung Sekali dengan orang Kristen Yang setiap minggu Datang ke gereja Saya bingung Sekali dengan orang Kristen Yang setiap Bahkan dua minggu Sekali datang ke komsel Hidupnya gak berubah Masih suka nipu Masih suka bohong Masih jatuh bangun Dalam kesalahan yang sama Masih susah untuk setia Sama pasangannya Berarti ada something wrong Dalam perjumat dengan Tuhan Karena harusnya Setiap kali kita ketemu Tuhan Hidup kita Tidak pernah sama lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton